Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Nah, oleh KADIS PU Ida menyambuti Rp. 500 Hanya mampu menyambuti Rp. 300 Nah, Pak Yan Juga hanya menyambuti Rp. 200 Sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk di-like Comment, share, dan subscribe Karena subscribe itu gratis ya Oke Assalamualaikum Wr. Wb Kauan-kauan di sebelah channel kembali Dengan saya, Bang Bujik Hari ini saya bertemu Dengan abang saya, Bang Dekaria Sebenarnya, spesial bagi saya karena Merupakan sosok senior pakar hukum Dan penggiat hukum di Kabupaten Bukayang Dan dalam tahun ini Dia menangani satu kasus besar Yaitu terkait dengan Populasi tangkap tangannya Bukati Bukayang Kita berbicara sejenak Berbincang-bincang sejenak dengan dia Gimana sih kasus sebenarnya Terima kasih Selamat pagi, Bang Dek Apa kabar, Bang? Baik, Bukituhan Bang, di Bukayang ini kan lagi Senternya masalah Dan Bang Dek Bukayang sebenarnya Bermacara lah Dari beberapa Kesangka Kami mau tahu saja, Bang Sekarang bagaimana sih kasus ini Kasus ini sebenarnya bermula dari Temuan Dekar terhadap Pantiu Pantiusus Jadi, Bupati Dengan kebijakan Untuk mengaksaikan masalah ini Sehingga kita menjadi Pantian Bupati Ini kebantuan kepada Kepala Kadis PU, Pak Aleksander Pak Alek ya Kemudian Pak Yan Nah, setelah jenis Berbicara Untuk cair dana Sejumlah 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 Oleh Kadis PU Tidak menyambuti Dima ratus Hanya mampu Menyambuti Diga ratus Nah, Pak Yan Juga hanya Menyambuti Dua ratus Jadi, tidak bisa Menyambuti Dima ratus Dima ratus Nah, pada saat Pengumpulan dana itu Pak Kadis PU Terkumpul Tiga ratus Kemudian Pak Yan Hanya menyinggar Dia tidak mau mencari Dana Seperti yang diminggirkan oleh Pak Bupati Dan dana itu Nanti sebenarnya Digunakan untuk Bupati Untuk membayar Satu ahli Untuk mengkaji Bagaimana penyelesaian Masalah Pengkir Baik buat SPJ Sebagainya Kemudian Sebagian juga Akan digunakan Untuk pengacara Idan itu Digunakan untuk pengacara Supaya barang itu Diselesaikan Sehingga Tidak Depan Tidak Tidak Kemual Kemudian Setelah terkumpul Sejumlah Tiga ratus Juta Lebih Pak Bupati Minta kepada Pak Alex Supaya Menyerahkan Ke Masjandar Setelah Tidak 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 Kemudian Dari Pembicaraan Yang kita Berhadap Di Tidak 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 Sementara ini prosesnya belum nampak terang, karena saksi yang dihadirkan, Pak Obaja, Pak Sindi, Pak Yan, Keterian, kemudian Mbak Keduswandi, mereka tidak mengetahui tujuan daripada uang yang diberikan oleh Pak Tiga kepada Pak Alek. Dan mereka tidak tahu precis uang untuk berapa jutaannya, apa kegunaannya, mereka tidak tahu. Jadi yang tahu itu nanti setelah pemeriksaan Pak Alek sebagai saksi. Jadi kalau Pak Alek sebagai saksi, dia akan menjelaskan, karena beliau yang punya kepentingan meminta uang kepada pihak ketiga. Jadi tujuannya apa, berapa jumlahnya, yang tahu cuma Pak Alek, yang lain tidak tahu. Jadi sekarang ini sebesar sekarang, belum ada gembaran yang jelas uang itu apa sebenarnya. Karena kalau kita pikir itu proyek, tidak ada proyeknya. Jadi kalau misalnya Pak Alek menyanyikan proyek kepada pihak ketiga, ternyata pada saat ini, anggaran untuk proyek itu tidak ada. Termasuklah perubahan yang direncanakan 7 miliar setengah untuk dinas PU, 6 miliar untuk dinas pendidikan untuk penambahan tadi, juga tidak ada. Nah sekarang, untuk apa uang itu, sekarang masih kabur. Masih kabur. Oke Pak, ini kan masih ada beberapa tersangkal yang sudah ditetapkan. Kita kan tahu soal banding khusus, guna bagian ini berkait dengan kebutuhan kegunaan yang tidak lebih baik. Apakah dalam pandangan Allah secara hukum, ini akan melebar lagi? Adakah indikasi akan bertambahnya tersangkal Pak? Besar kemungkinan akan menyebar. Besar kemungkinan. Kenapa? Karena memang dalam kebijakan yang dibuat oleh lupaku, ini kan menyebut keseluruhan dinas. Jadi, besar kemungkinan perkara ini akan berkembang kepada perkara-perkara yang lain. terutama secara penganggaran, kemudian pembangunan yang sepertinya dari kukir, nanti di antara ini. Berarti bisa kita simpulkan, atau ini pandang, ini cuma tekan saya, ada bermain nggak di sini? Kalau mereka sebenarnya berdiri sendiri. Mas Hansin berdiri sendiri nih. Seperti OTT berdiri sendiri. Ban Kiw berdiri sendiri. Kemudian masalah, apa, ee... Bodong nggak berdiri sendiri. Nantipun kelambutnya ada, itu bukan, ee... Anggaran di PRD, Mas Nah Poker itu tersendiri juga. Oke bang, keakhir ini bang. Mungkin bang, tak masuk. Tak masuk. Tak masuk. Tak masuk, kalau nggak. Itu adalah nasihat abang untuk kawan-kawan kita, yang eksekutif atau kawan-kawan. Nah, ketiga dalam membangunan yang beri sebaiknya seperti apa? ya sebaiknya kita saling komunikasi terutama dengan akurat pendaga hukum jadi setiap 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 itu kita perusahaan bagaimana apakah pendidikan ini sesuai dengan akurat karena kalau kita merasa kita sudah pintar kemudian memang ada niat untuk berbuat kejahatan, itu susah tapi kalau memang untuk ke depan lebih baik kita harus bisa mencari orang yang betul-betul, mampu untuk berkaji secara hukum apapun yang kita buat untuk pemerintahan maaf, ada yang terlirat maaf, mohon perlenggasan sebuah tuas hukum bisa disebutkan tuas hukum dari siapa-sapa saja omongan pasus saat ini untuk OTT hanya baru dua yaitu Yosef Aries Ateng dan Andus kebetulan memang mereka jangan letakkan dan menggunakan pemerintahan saat sedangkan di dengan fitur penjana kita berhubungan keluarga untuk menang-menang terima kasih Bang Jack semua hubungannya demikian kan demikianlah konten sebelum channel hubungan saya hubungan saya dengan Bang Jack sebagai abang kami di Unggaya jangan lupa di like, subscribe, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh